Oke, selamat siang Pak Grisma dan teman-teman Hari ini saya akan membahas mengenai materi asal-usul pengetahuan Oke, jadi pertama-tama kita akan berbicara mengenai pengetahuan dan juga keyakinan Jadi, pengetahuan dan keyakinan ini adalah dua hal yang berbeda Namun, baik pengetahuan maupun keyakinan Sama-sama merupakan sikap mental seseorang Dalam hubungan dengan objek tertentu yang disadari sebagai ada atau terjadi Nah, pengetahuan dan juga keyakinan ini dipisahkan berdasarkan sifat-sifatnya Keyakinan sendiri adalah objek yang disadari sebagai ada Tidak perlu harus ada sebagaimana adanya Nah, maksudnya disini adalah kita meyakini sesuatu Tapi kita tidak pernah melihat Jadi, keyakinan ini adalah keteguhan hati kita terhadap sesuatu Meskipun kita tidak pernah melihat objek-objek tersebut Nah, keyakinan ini bisa saja keliru, tapi sah dianud Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini seperti kepercayaan kita akan Tuhan Oke, kemudian pengetahuan adalah objek yang disadari Memang ada sebagaimana adanya Jadi, pengetahuan ini sifatnya lebih ilmiah Lebih pasti daripada keyakinan Nah, pengetahuan ini biasanya diambil dari riset-riset Kemudian ada penelitian Sehingga tercapailah sebuah pengetahuan yang diinginkan Nah, pengetahuan ini sifatnya tidak bisa salah atau keliru Begitunya terbukti salah Tidak bisa lagi dianggap sebagai sebuah pengetahuan Jadi, jika sebuah pengetahuan terbukti salah Maka, dia disebut sebagai Oh, ini sudah tidak pengetahuan lagi Namun, seiring berkembangnya waktu Yang namanya pengetahuan Pasti akan mengikuti perkembangan zaman Jadi, pengetahuan ini bisa Seperti di-upgrade Di-upgrade, di-upgrade, di-upgrade Nah, tiga syarat dari pengetahuan sendiri adalah Yang pertama, diyakini kebenarannya Jadi, kita harus yakin betul bahwa Suatu objek yang kita dasari sebagai sebuah pengetahuan ini Adalah sifatnya nyata Oh, ini objeknya gitu Oh, ini adalah yang ingin kita bahas Yang kedua, didukung oleh bukti dan saksi Nah, karena pengetahuan ini tadi Sifatnya adalah tidak bisa keliru atau tidak bisa salah Maka, pengetahuan harus didukung adanya bukti dan juga saksi Contohnya itu seperti misalnya Kita Misalnya pengetahuan akan hujan Nah, hujan ini kan pasti terjadi ya Kita meyakini bahwa hujan ini adalah Suatu hal yang nyata Dan buktinya ya Kita merasakan sendiri gitu Saksinya juga banyak gitu Jadi Memang Pengetahuan ini adalah Haruslah pasti gitu Kemudian yang ketiga yaitu Pengetahuan harus dirumuskan dalam pernyataan Nah Jika tadi Keyakinan adalah Bisa bersifat spekulasi-spekulasi Yaitu keyakinan kita Dan tidak perlu adanya dukungan Secara empiris Yaitu bukti dan saksi Maka, kalau pengetahuan Ini harus dirumuskan dalam pernyataan Jadi Pengetahuan akan terbentuk Jika kita sudah Melewati Tahapan-tahapan Atau fase-fase Penelitian Gitu Jadi Ya Balik lagi Sifat dari pengetahuan Adalah tidak bisa keliru Atau tidak bisa salah Jadi harus Ya, ini benar-benar gitu Oke Maaf tadi Penjelasan saya terputus Karena memori HP saya penuh Oke, saya lanjutkan ya Jadi ya Kembali lagi tadi Bahwa pengetahuan ini Adalah sifatnya harus patent Karena mengapa? Karena pengetahuan nantinya Akan digunakan Oleh Banyak orang Jadi pengetahuan ini Akan menjadi dasar-dasar Atau nilai-nilai Yang akan dipakai Dalam kehidupan-kehidupan kita Gitu Nah Pengetahuan ini Berasal dari Kekaguman Ditambah dengan spekulasi Jadi Misalnya kita mengagumi Suatu objek Contohnya seperti Matahari Kita mengagumi Tentang matahari Setelah kita Mengagumi Muncul Spekulasi-spekulasi Dari Pikiran kita Tentang Matahari tersebut Nah Kekaguman Ditambah spekulasi-spekulasi Tersebut Yang kemudian Nantinya akan Diolah Dan menjadi Sebuah pengetahuan Tentang matahari Oke Nah Dalam Memperoleh sebuah pengetahuan Ada berbagai metode Nah Disini adalah Metode Bercakap-cakap Atau dialektika Nah Dalam metode D ini Seorang Tidak perlu Menelidiki fakta Tapi Menganalisis Pendapat-pendapat Atau tuturan Yang sudah ada Jadi Pendapat-pendapat Dari orang-orang Sebelumnya Kemudian Dianalisis Dan diolah Untuk menjadi Sebuah pengetahuan Baru Yang kita inginkan Nah Disini Ia mengajukan Pertanyaan-pertanyaan Tentang Perjaan Jabatan Kealian Dan berbagai Persoalan praktis Lainnya Seperti Ugari Adil Keberanian Persahabatan Dan lain-lain Nah Jadi Di metode ini Kita harus Mengajukan Pertanyaan-penanyaan Dan Harus saling menanggapi Agar Ilmu ini Tidak bersumber Dari Satu sudut pandang saja Tapi Berbagai sudut pandang Sehingga nantinya Akan menjadi Sebuah pengetahuan Yang Masal Nah Proses ini Mulai Dengan Menanggap Jawaban pertama Sebagai Hipotesis Lalu Terus Mencoba Mempertanyakan Dan menganalisis Hipotesis tersebut Dengan Pertanyaan-pertanyaan lain Jadi Pertanyaan Ditimpali Dengan pertanyaan Tapi Ditimpali lagi Dijawab 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 Sampai menemukan Titik terang Titik terang Dari Apa yang kita bahas Nah Nah Seringkali Percakapan Antara Socrates Socrates Ini seorang Bilsuf Dan kawan-kawannya Diberakhir Dengan rasa Bingung Karena apa Mungkin Karena Yang kita cari Ini tidak Ketemu Konklusinya Jadi Kebingungan Kebingungan Jadi Pengetahuan ini Kembali lagi Harus melewati Riset-riset Dan Fase yang cukup panjang Metode macam ini Disebut Dialektika Yaitu Bercakap-cakap Atau Berdialog Nah Socrates sendiri Menyebut metodenya ini Maye Mayeutike Tekne Seni Kebedanan Karena mendorong orang Sampai Pada Kelahiran Pengetahuan Si Socrates itu Jadi Socrates ini adalah Pelopor Dua metode utama Yang menyangkup Dasar-dasar Ilmu pengetahuan Yaitu Metode induktif Dan Metode Diktuktif Metode induktif Ini adalah Proses berpikir Tolak Dari pengalaman Tentang Hal-hal yang khusus Sampai pada Pengetahuan Yang sifat yang umum Jadi yang khusus Yang besar Terus Bertolak Ke Hal yang sifatnya umum Jadi Dari yang besar Menjurus ke yang kecil Nah Jika Metode Deduktif Adalah Proses berpikir Yang bertolak Dari pengetahuan Dari yang kecil Bertolak Atau menjurus Ke pengetahuan Yang khusus Atau besar Jadi yang kecil Ke besar Oke Terakhir mungkin Dari saya Kembangan Terus pengetahuan Karena Kita tidak akan Tahu Kedepannya Akan banyak Hal-hal baru Yang akan Datang Jadi kita harus Tetap Mempelajari Dan kita harus Mencari tahu Tentang pengetahuan Pengetahuan baru Jangan berhenti Mengagumi sesuatu Dan jangan berhenti Untuk Berspekulasi Terhadap Hal-hal baru Yang kita Ingin Explore Jadi Pesan saya Untuk generasi Muda Ayo kita harus Tetap bergerak Kita harus Tetap berpikir Agar kita Tidak Stuck Dan pengetahuan Tidak mati Sekian dari saya Mohon maaf jika Ada kesalahan kata Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih